Kapal wisata Tiana yang membawa 13 wisatawan dan 4 kru tenggelam di perairan Batu 3 Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur saat hendak berlayar menuju Pulau Komodo pada Sabtu kemarin. Awalnya kapal layar motor Tiana berlayar menuju Pulau Komodo. Saat tiba di perairan Batu 3, tiba-tiba angin kencang dan gelombang tinggi menghantam, mengakibatkan kapal miring dan tenggelam. Dalam video yang sempat direkam ini terlihat sejumlah wisatawan tampak berusaha menyelamatkan diri usai dihantam angin dan gelombang tinggi. Beruntung, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke KL ML Barak dan speedboat milik tim Sar dan si Rider Lana Labuan Bajo. Akibat kejadian ini, dua orang turis terluka dan telah dirawat di rumah sakit Siloam Labuan Bajo. Tim UTV mengabarkan Terima kasih.